Apa kabar sahabat Radimedan? Saat ini kita akan mencari ALS 220 di Gudang Mabes. Sudah lama kita tidak ketemu dan ini adalah lepas kangen ya. Dan saya bersama anak saya yang kedua, Ravka. Kita akan cari 220-nya. Katanya sudah sampai di sini. Mungkin di sana ya. Nah ini 320. Ini kan 320 kan? Kita cari yang 220. Ini kan 320. Kita cari yang 220. Kenapa ya itu? Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Nah, saking tidak ada tempatnya ini makan kemari lagi nih. Oh, mau cuci ya? Penuh ya? Penuh. Ini om Fauji, om Farhan. Salam dulu, salam. Salam dulu, salam. Oh, hitam. Ya. Ya, biar kenal dulu dia kan. Jam berapa nyampe, bang? Baru suhu, bang. Hah? Tadi gak, jam 8 tadi, bang? Oh, jam 8. Baru di posting lah berarti tadi. Marah, jam 8 tadi. Baru ini jam berapa? Ini jam 11. Eh, juga berjaya sehat. Waduh. Salam, salam omnya. Omnya tangannya bersih tuh kok ini. Salam, salam. Berjaya. Sudah lama, sudah sebulan ya, hampir sebulan gak ketemu sama kru 220 ini. Terus Bang Fauji, sejak lahiran anak perempuan Bang Fauji. Kemarin kita kan ngetrip sampai ke Padang. Kemudian ada urusan lagi ke luar kota kemarin. sehingga gak ketemu ya. Dan Alhamdulillah lepas kangen kita. Dan, ih! Udah ada kacanya itu sepionnya ya. Keren ah. Nah, ini dia. Udah ada kaca ya. Mana ada kaca? Itu. Sepionnya ada kaca itu. Sepionnya. Mana? Di depan nih ya. Hah? Ini 173. Ini yang itu bagus. Cuman parkir. Nah, kalau yang ini yang rusak. Ini rusak. Sana rusak. Ini rusak. Mana? Enggak. Oh, iya. Ini mau diganti nih. Kayaknya. Wah. Oh, X kemarin ya. Mungkin laka kemarin. Nah, itu Dorsemir. Hah? Dorsemir. Sana. Jangan lah. Enggak, Dorsemir tempat cuci mobil. Oh, yang itu? Iya. Yang mana merah? Iya lah. Itu kan ada empat busnya itu. Dicuci. Rapkah suka naik bus kan? Satu dua tujuh itu. Yang bacaan Al-Quran itu. Oh, iya. Bacaan Al-Quran. Satu dua tujuh. Ayah gak nampak lagi tuh. Yang ini berapa? Oh, dua sembilan satu. Yang ini? Dua. Dua tujuh. Ah, dua tujuh. Bacaannya apa itu? Aholongiau. Itu artinya aku Menyayangimu. Dan Sahabat Nadi Medan Ini Lagi ngantri cucian ya. Lihat itu udah full ya. Tempatnya ada empat. Dan Gak ada tempat lagi untuk antrian. Terpaksa 220 ini Parkirnya disini. Ini sebenarnya Gak pernah tempat parkir ini ya. Karena Lihat Jalannya berlumpur ya. Nah itu udah bergerak itu. Satu dua tujuh. Awas. Bece. Nah itu udah siap dicuci deh. Oke. Nanti kemari dia ya. Ayo sini kita. Nah ini Satu dua tujuh Yang baru saja dicuci. Nomor pintunya Nomor pintunya Satu dua tujuh. Nomor pintunya Ditengok. Kosong dua tujuh. Gak tahu nomor apa itu. Satu dua tujuh. Mana bang? Oh iya. Eh rapka Senang rasanya. Karena Dia berada di Antara bus ya. Jangan jauh-jauh ya. Iya. Pasong satu. Cepat ini. Pasong satu. Empat yang ini. Pasang. Mau dicas ya. Dicas. Iya. Jadi Inilah yang dialami Para kru semua ya. Kru bus Pada umumnya Begitu Nyampe Di Pul Nurunkan penumpang Kru Tidak langsung Istirahat Namun Mereka Membenahi Busnya terlebih dahulu ya. Apakah ada yang Servis Perbaiki Dan bisa jadi Besok sudah berangkat lagi. Jadi untuk kumpul keluarga memang Relatif lebih sedikit. Dan Itulah dilema ketika kita hidup di lintasan. Ya. 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 Untuk trik kali ini dari Jogja ke Medan. Apa yang yang kendala ini bang? Pertama bang di Cirebon Telang drolic Bocor Nembah Telang power setiur Namanya kan drolic Power setiur Nembah Baru Betuli Sudah bagus Pasang? Pasangnya tengah Tengah-tengah Setiah ya Baru Dinamo Itu lah bang Kalau enggak Dinamo yang rusak Dipetuli Di loker Di loker Tempatnya Kita sekarang ini namanya Itu yang bekasnya di Bekasi Baru Kompresor Angin enggak naik Nilahan Seharusnya kalau enggak ada kendala Memang cepat Sampai Hari Oh tadi sore Malam sore Malam sore lah ya Oh baik Ada kendalanya Parananya sampai capek Kalau Sewa gimana bang? Sewa Sewa alhamdulillah Dari Jogja 26 Langsung dari Dari Pujogja itu 26 26 orang Rombongan itu gimana? Ya lah Sama campur orang-orang Mau pulang lah Mau pulang Mau Natalan 26 ya 26 Luar biasa Tapi itu sampai mana itu? Sewa Jauh? Ada yang Pakanbaru Pakanbatu Mau jauh juga lah ya Tapi Syukur lah Jadi Dia lintas Lintas Pakanbaru Ya Lintas Pakanbaru Barat Ada yang pun Seterini 24 trip Kemarin gak ada Mulus Bang Di Jogja Mulus Pulangnya Pulangnya Banyak kendala ya Tapi udah sampai Kayak gini kan Penumpang juga Udah sampai dengan selamat Nanti Alhamdulillah Sampai tujuan Ke kota tujuan Jadi Saya mengucapkan Selamat Hari Natal Yang bagi Merayakannya Mudah-mudahan Sukses selalu Semoga Semoga Sudah lama juga Kita gak ketemu Bang ya Pas lahiran Itulah ya Terakhir ya Lahiran Aku telepon kemarin Abang di Jakarta Iya aku di Jakarta Bikir jumpa di Jakarta Enggak aku Lima hari Memang saat itu Abang pas Udah di jalan itu Lampung Udah di Lampung Aku bali Aku bali Karena Yang abang di WA Di apa Jumpa di Jakarta Iya Bang Apa Kemeren Faisal Saber Sama James Aku nunggu Bang James tuh Satu jam lebih Di Pasar Senin Kawasan dia tuh Kawasan Pak James Iya itulah Rupanya kan Karena abis maghrib Aku ada acara Pasal lain waktu lah Gitu ya Jadi Sempat Memang ke Poli Kalender Enggak Gak sempat Aku nunggu Bang James Katanya Pula nunggu Itu lah Gak bisa Teman-teman Nunggunya pulang Aulung Lain waktu lah Karena kawan-kawan Udah ada juga Yang Ada yang di Jogja Ada yang di Apa NTB NTB ya Di tempat Sirkuit Kemarin itu Jadi kan Bisa itu dari Jogja Terus sampai Nyebrang ke Bali Bali terus ke NTB TNTT Enggak Naik bus lah Jadi Mau ngetripnya Sampai ke NTT NTB sana Jadi itu Udah ada Yang Mantur Maksudnya Yang Jamin Yaudah Nanti Kesini Aman Gitu kan Itu belum Tau Jadwalnya Belum Tau Ini Pastilah 2020 Tepat 2020 Habis tahun Baru Cikiu 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 Bukanya 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 Baterainya Bukanya Baterainya Tidak Tarik Tidak Tarik Tarik Juga Dina Mustatir Tidak Masalah Dimana Tadi Apinya Gua Disitunya Poli Campur Api Lagi Hidup Kalau Mau Starter Dari Belakang Disini Cuman Lid 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 Sekarang Udah Lagi I Ini Mau dibawa Kemana Ini Dinamo Ya Terbaik Ya Dinamo Starter Rusak Njadi Udah Nyampe Pas Mau Dites Hidup Tadi Mulai Start Dari Singkut Singkut Kesini Sengaja Gak dimatikan Takut Itu Ya Habis Minyak Lagi Di Daerah Morabungo Morabungo Sekali Baru Di Kotobaru Sekali Dua Kali Habis Minyak Kami Jadi Gak Mau Starter Angin Masih Ada Bang Dorong Aja Mas Lagi Siapa Didamo Ya Turun Ane Dango 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 Nah ini Bang Pauji mau ke Pub Service Dinamo Iya ya Oke Demikian sahabat Lepas kangen kita bersama Hoholong Niau 2020 Semoga Tetap selamat-selamat Di perjalanan Hoholong Niau Saat melintas Di kota-kota Anda Dan buat teman-teman Jangan lupa Apa ya Kenapa itu bisa rusak Udah mati tahunnya ya Udah lama kali ini busnya Makanya dirusak Iya makanya rusak Bisa diperbaiki Enggak boleh lagi jalan Enggak bisa diperbaiki Bisa Cuman enggak boleh jalan lagi Kenapa Iya Peraturannya begitu Kita nak tangkap dia kalau jalan Udah mati tahunnya Tapi Tapi kak bus Bus yang Tengok tadi Yang Yang Darbus itu Berapa Rampunya Ini Cantik Tapi Tapi Ini Udah Nggak Cantik Lagi Udah 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 Jalan Oke Sahabat Radimedan Sampai ketemu lagi Dalam video Radimedan berikutnya Radimedan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax